Migrasi kesiaran digital atau analog switch off di Kalimantan Barat untuk Pontianak, Mempawah dan Kuburaya yang harusnya mulai pada 30 April 2022 sempat tertunda. Komisi Penyiaran Indonesia berharap tiga wilayah di Kalbar tersebut dapat migrasi kesiaran digital pada tahap kedua di akhir Agustus 2022. Saya berharap semua lembaga penyiaran dalam hal ini televisi berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu analog switch off. Dan tadi saya bintang dengan salah satu TV lokal di Pontianak, mereka sudah menyewa TPR itu. Nah, pemerintah juga mewajibkan TV swasta itu ataupun pegang muk sekitar TPR dengan kewajiban SLE atau service level agreement mencapai 99,9 persen. Artinya tidak boleh ada listrik mati sehingga kemudian konten bisa sampai kepada masyarakat dengan baik. KPI berharap analog switch off di wilayah Kalbar tidak lagi tertunda. Sesuai jadwal, analog switch off tahap kedua di Kalbar mulai pada tanggal 25 Agustus 2022. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!